Novel Baswedan melaporkan Bareskrim Polri atas masalah administrasi hukum dan tindakan kriminalisasi dirinya ke Ombudsman. Sembilan poin administrasi tersebut diantaranya ialah penangkapan dan penahanan yang tidak sah, penangkapan tidak sesuai prosedur, serta pelanggaran terkait penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, kuasa hukum Novel yang tergabung dalam tim advokasi anti-kriminalisasi menduga Polda Bengkulu membuat surat palsu tentang sanksi kurungan tujuh hari yang dijalani Novel. Polda Bengkulu memberikan hukuman tersebut atas kasus penganiayaan yang dilakukan Novel tahun 2004 silam. Padahal, Novel mengaku tidak pernah diberi sanksi kurungan melainkan teguran hingga kasus ditutup pada bulan Desember 2004. Ombudsman sendiri akan menginvestigasi kasus ini secara bertahap, mulai dari POSEC, PORES, hingga tingkat Bareskrim Mabespori. Hasil investigasi nantinya akan digunakan sebagai rekomendasi atas proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya, Novel sudah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penangkapan dan penahanan dirinya. Besok, Novel akan kembali mengajukan praperadilan atas penggeledahan. Ketika ada surat dari Kapolda Bengkulu tahun 2012 yang mengatakan bahwa Novel pernah dihukum selama tujuh hari, padahal di raportnya di tahun 2004 yang ditutup pada bulan Desember 2004 di SKPD-nya tadi itu disebutkan, dia dihukumnya pada bulan November gitu ya. Seharusnya kan masih tertulis tuh di raportnya tadi, ternyata tuh tidak ada. Nah ini sebenarnya patut dicurigai bahwa ini adalah surat palsu. Seperti pada kasus Pak Wiwi itu kita tidak langsung pada persoalan di baris krimnya, tapi kita mulai dari bawah, dari posek, polres, kemudian baru naik-naik ya sampai kita mendapatkan laporan atau informasi atau data atau keterangan yang lengkap dari semua pihak yang tepat.